Ini dia menunjukkan kesombongan ini Ini masih laki-laki yang pertama, yang kafir Dia memiliki thamah Kalau di fatah thamahun Itu artinya adalah Memiliki buah-buahan yang sangat banyak Lembat, maknanya bagus Ya, tapi kalau di thumah Bisa di thumah Ini juga kiraah Jadi ada dua kiraah bisa Boleh Bedanya apa? Kalau thamahun itu Dari samarah Berarti buah-buahan yang banyak Kalau sumorun itu dari thumahun Artinya punya harta yang banyak Ini sama-sama menunjukkan Kekayaan Ya, jadi dia bukan cuma punya kekayaan Berupa tebun, kurma, tebun, ambur Tapi juga ada harta-harta lain Dia punya emas, punya perak, punya budak Ya, dan harta-harta yang lainnya Apa seperti sebagian orang yang kaya raya saat ini Ya, tapi dia dapatkan dengan cara yang awam Misalnya, banyak harta Maka jangan tergiu Nah, orang yang kafir ini Yang kaya raya Yang dikasih Istiqlal Tadi Dia sombong Sampai kemudian dia berkata kepada temannya yang miskin Yang beriman Apa kata dia ada Harta lebih kemana Harta ku lebih banyak daripada Harta ku Dan saya juga punya banyak pengikut Pengikut-pengikut saya Pengikut yang kuat-kuat Nah, jadi Ini mirip seperti yang dikatakan Ada orang-orang Quraish tadi Kami, kamu kalau mau kami beriman Kami banyak harta Kami banyak pengikut Ya Tentunya kalau kami beriman Akan banyak faedah yang kamu dapatkan Islam sudah tersebar lebih luas Ya, tapi Miskin kan sudah miskin-miskin Nah, jadi Allah suruh Nabi-Nya ingatkan Dulu juga ada orang yang kaya mereka Gitu ya Bangga dengan kekayaannya Terus Melecehkan dan merendahkan yang miskin tadi Gitu ya Nah Jadi disini disebutkan Orang yang kaya tadi itu berkata kepada Yang miskin Yang beriman Aku adalah orang yang paling banyak harta Dan juga sehingga banyak pengikut-pengikut yang kuat Iya Jadi saya katakan Apa? Ini tanda kecintaan Allah kepada saya Padahal kekayaan bukan Tolak ukur keciptaan Allah kepada saya Karena kata Nabi SAW Dunia itu Allah berikan Ya Kepada siapa yang dia ciptainya Mampu kepada siapa yang dia ciptainya Walaih titti Illa dimana Tapi kalau agama Pemahaman agama yang baik Pemahaman agama yang benar Semangat agama yang baik Itu tidak akan Allah berikan kecuali Hanya kepada Habga-habga yang beriman Ini menunjukkan Tanda kecintaan Allah bukan Pemberian berupa dunia Tapi pemberian agama yang baik Ya Nah jadi di ayat ini Yang ke-34 Allah berikan Nabi SAW Untuk memberikan Perumpamaan Kepada Orang-orang Kavir Quraish Yang bantah dengan Hartanya tadi Ya Nah Jadi Orang yang pertama itu adalah Perumpamaan untuk Orang-orang Kavir Quraish Sedangkan orang yang kedua Yang menasihati temannya yang kaya Itu perumpamaan Untuk orang-orang yang disekini Bersama Nabi SAW Yang Allah berikan Ini berita Allah Kepada Nabi SAW Jangan terus ditawarkan mereka Jangan tergiru dengan apa yang mereka katakan Tetap bersabarlah kamu Bersama sahabat-sahabatmu yang miskin Sekalibu mereka miskin Tapi mereka adalah orang-orang yang beribadi kepada Allah Penuh dengan keikhlasan Tetaplah bersama mereka Begitu Ya Jangan lupa like Terima kasih